Berbagai aktivitas pebudik mewarnai arus balik lebaran. Kali ini di Sidoarga Jawa Tibur, seorang pebudik asal Ponorogo nikah membawa kembali seekor kucing ke sayangannya setelah sempat diajak mudik ke Lumajang dengan menggunakan pis. Siapa sangka di dalam keranjang kecil ini ada seekor anak kucing yang baru saja ikut mudik lebaran? Yang kucing milik Wulandari, warga Ponorogo Jawa Timur ini akan dibawa pulang ke Ponorogo setelah ikut mudik ke Lumajang. Bahkan untuk penjaga kesehatan kucingnya, Wulandari rela membayar ekstra dengan naik bis yang dilengkapi fasilitas pentingin ruangan alias AC. Sang kucing bahkan sudah disiapkan makanan sejak dari rumah untuk diberikan saat di perjalanan. Wulandari mengaku sengaja membawa anak kucing ke sayangannya mudik dan balik lebaran karena tidak ada yang merawat saat ditinggal mudik. Jadi Lumajang ke Ponorogo. Oh, balik ke Ponorogo. Terus kucingnya dibawa lagi? Dibawa lagi. Kemarin mudik dibawa? Dibawa lagi. Oh, kenapa dibawa? Tapi kalau di rumah mati, kalau tidak ada yang rambut. Oh, tidak ada yang rawat ya? Terus dibawa ya? Iya. Terus? Kan masih anak, baru lepas dari hidupnya. Oh. Meski kerap kali mengeluarkan suara mengiok, Wuland berharap perjalanan balik mudik lebaran kali ini lancar dan aman seperti saat perjalanan mudik beberapa waktu lalu. Dari Sidoorjojo Timur, Pramona Putra, iNews melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.